Intro Jelang bentrok antara Timnas Indonesia vs Australia Kapten Timnas Australia mencium aroma Belanda di tubuh sekuat Garuda dan meminta para rekan-rekannya tidak takut menghadapi Timnas Indonesia Sekuat Timnas Indonesia bernuansa aroma Belanda Australia tak peduli dengan hal tersebut dan lebih mau fokus ke diri sendiri Timnas Indonesia telah bertransformasi dalam pembentukan Timnasional di sepak bola Pemain-pemain asal Belanda yang punya darah Indonesia diajak untuk bergabung Di antaranya adalah J.I.J. Justin Hapner, Calvin Verdong, Sanduolos, Nathan Cho, Tom Haye, Saini Patinawa, Iver Jenner, Ragnar, Orat Mangun, dan Raffer Struck Perekrutan ini juga bakal terus ada untuk beberapa tahun ke depan Kapten Timnas Australia sekaligus keeper Australia Mati Reyan Tidak peduli dengan dominasi Belanda di sekuat Indonesia Australia diminta untuk fokus ke diri sendiri saja dan tidak takut dengan aroma sekuat Belanda di tubuh Timnas Indonesia Kami tahu bahwa mereka Belanda adalah negara yang sangat teknis Mereka suka memainkan permainan sepak bola modern dan sangat bergantung pada teknik Setidaknya itulah pengamatan saya selama bermain di sepak bola Belanda Pucap Reyan yang pernah membela klub Belanda Az Alkmar Kami fokus pada diri kami sendiri dan apa yang perlu kami lakukan Dan kami yakin sebagai satu tim bahwa kami dapat bangkit dari hasil sebelumnya Keeper milik AS Roma itu menegaskan Mentalitas yang selalu kami coba terapkan dalam setiap pertandingan adalah menghormati setiap lawan yang kami hadapi Dan itulah yang pantas mereka dapatkan Pucap Reyan dikutip dari Sokros Jika Anda memasuki pertandingan dengan rasa hormat yang salah Entah itu terlalu menghormati seseorang atau tidak cukup menghormati seseorang Maka itu bisa merugikan karena merasa puas diri atau karena Saya kira faktor rasa takut karena memberi seseorang terlalu banyak waktu menguasai bola Atau tim terlalu banyak waktu dan terlalu banyak rasa hormat Dan itu juga bisa merugikan kita Ucap Keeper Australia itu menambahkan Menurutnya sangat penting timnya berkumpul untuk mempersiapkan mentalitas dan strategi jalan pertandingan melawan timnas Indonesia Jadi yang pertama dan terpenting kami selalu mendekati pertandingan Dan kami membicarakannya secara kolektif tentang memastikan bahwa kami fokus pada aspek itu Dan memberikan rasa hormat yang pantas kepada lawan Ucap Reyan Sementara itu fans dan juga supporter Australia justru tidak mendukung timnya dalam menghadapi timnas Indonesia Rasa kecewa itu muncul karena timnas Australia kalah dari Bahrain di kandangnya sendiri Dan berikut ini adalah komentar dan reaksi netizen Malaysia Jelang pertandingan timnas Australia versus timnas Indonesia Bukan pertandingan yang mudah karena timnas Indonesia telah meningkat begitu banyak selama beberapa tahun terakhir Ucap fan Australia Menyerah saja sepak bola Australia benar-benar parah Ini yang terburuk yang pernah saya tonton Ucap fan Australia Sokeros memainkan sepak bola paling membesankan dan tak bernyawa yang pernah ada Sangat menyedihkan Papar fans Bermainlah untuk menang Bukan bermain untuk tidak kalah Terang fans lainnya Cukup baik Indonesia bermain imbang satu sama melawan Arab Saudi Jelas supporter Australia Indonesia tampak tajam dan rapi pada bola Jika kita terus memainkan gaya berbasis pose ini dalam gerakan lambat dan tidak terlalu mengancam Tim kita akan menyerap tekanan dan hancur di counter Papar fans lainnya Kehilangan pertandingan dan kalah dari Indonesia kita mungkin menyerah ke piala dunia Paparnya Jika kita tidak bisa mengalahkan Indonesia sebaiknya mundur dari kualifikasi Jelas fans lainnya Graham Arnold adalah pelatih terburuk Australia yang tidak punya gaya Tidak ada taktik Ucap fan lainnya Indonesia sekarang memainkan total futbol sama seperti Belanda Terang fan lainnya Tiba-tiba Indonesia menjelemah permainan berbahaya Kami adalah lelucon Papar fans lainnya Australia akan tetap berada di level yang sama melawan Indonesia Karena pelatihnya adalah Arnold Kedua lawan saat ini sedang berkembang tim Indonesia Pelatih tidak pandai memilih pemain dan rencana-rencana gagal ucar fans lainnya Sementara itu ketika timnas Australia lagi dihujat dan dicacimaki oleh fan dan supporternya sendiri Keeper timnas Indonesia Martin Pes malah asik berkaraoke Bernyanyi bersama teman-teman sekuat Garuda Video aksi koca keeper naturalisasi timnas Indonesia Martin Pes bernyanyi di atas kursi saat makan bersama permainan tim merah putih Viral di media sosial Martin Pes menjadi sorotan usai debut gemilang bersama timnas Indonesia Saat menahan imbang Arab Saudi satu sama Pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tercatat keeper yang tergabung bersama klub FC Dallas di Mayor League Soccer MLS itu melakukan tiga penyelamatan Dua tinjuan, empat sapuan dan satu kali mengagalkan penalti saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi satu sama Tetapi Martin Pes bukan hanya viral karena aksinya di lapangan Melainkan dia juga viral karena jago bernyanyi di tengah-tengah pemain saat makan bersama Dalam video yang beredar di media sosial Tampak Martin Pes naik ke atas kursi sambil bernyanyi lagu Stand By Me Yang dipopulerkan oleh Ben Aking Aksi Martin Pes nyanyi di atas kursi saat makan bersama itu pun mendapat apresiasi dari rekan-rekanya Dan menambah keceriaan suasana makan bersama timnas Indonesia Kini mereka semakin solid dan layaknya sebuah keluarga Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga